Intro Film bernuansa tempo dulu Cabaukan menambah daftar karya sinias muda Indonesia Untuk sebuah karya perdana dari sutradara muda Nia Dinata dan produser eksekutif Afi Samara Film Cabaukan tergolong sukses Cabaukan mengisahkan kehidupan masyarakat Betawi dan Cina di Batavia tahun 30-an Saat itu kaum Hokian menguasai perkebunan tembakau di Jawa dan menjadi saudagar kaya Film yang diangkat dari novel aris dengan judul yang sama Cabaukan karya Remy Siladu ini Berawal dengan cerita seorang anak di masa kini yang mencari informasi tentang kehidupan kedua orang tuanya pada tahun 30-an Seorang perempuan tua berusia 60 tahun Giyoklan diperankan Ninik El Karim yang hidup lama di Belanda Datang ke Jakarta untuk mencari penyebab kematian ibunya Tinung, perempuan Betawi dan ayahnya keturunan Cina Tan Penglian Tan Penglian yang diperankan Ferry Salim adalah saudagar tembakau yang menikahi Tinung Yang berforsif sebagai cowokan atau wanita penghibur Perkenalan yang awalnya hanya dilandasi nafsu akhirnya menubuhkan benih cinta di antara mereka Wah cinta itu gak pandang dulu, siapa aja bisa jatuh cinta kepada siapa aja Mau kulitnya berbeda, warna kulitnya atau race-nya berbeda, etnisnya, kemudian segi ekonominya berbeda Itu gak pengaruh sama sekali kalau orang udah jatuh cinta Film ini ternyata lebih banyak mengungkapkan kepiawaan pedagang Cina Tan Penglian yang masih terbukti hingga kini Bahkan Tan Penglian juga diceritakan ikut membantu perjuangan pemuda dalam melawan penjajah Yang istimewa berkat kepersiapan serius untuk setting dan kostum para pemain Film ini cukup sukses membawa penonton ke kehidupan tempo dulu Karena kan film ini memakan research yang harus mendalam Kemudian dari mulai baju, sepatu, properti semua tahun 30-an tidak boleh ada yang salah Saya berusaha namanya juga manusia pasti ada kesalahan sedikit ya Tapi usaha dari tim kami tuh sangat gigih untuk bikin film ini gak main-main gitu Terus udah lama sekali gak ada film Indonesia yang menggambarkan tahun-tahun kehidupan zaman dulu gitu Apa namanya kehidupan modern sih boleh-boleh aja sah-sah aja Tapi kan kita ingin memberikan alternatif bagi film Indonesia, perfilman Indonesia Sayangnya film yang menghabiskan dana hingga 5 miliar ini Tidak mampu menampilkan karakter para tokoh pendukung dengan kuat Karena keterbatasan durasi Namun penjiwaan para pemain terhadap karakter masing-masing mampu ditampilkan dengan baik Ferry Salim atau Tan Penglian mampu berbicara dalam dialek Jawa Semarangan Dan Lola Amaria atau Tinung yang sukses menyiwai perannya sebagai wanita penghibur Eli Husin bersama Akmal Yusmar melaporkan Sebelum berpisah kami mengajak Anda untuk meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah banjir Bantuan uang dapat Anda salurkan atas nama RCT Peduli di Bank BCA dengan nomor kening 128-300-7000 Atau di BNI dengan nomor kening 063-344-111001 Baiklah pemirsa usai sudah jumpa kita siang ini Salam sejahtera dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton